Intro Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mengapresiasi kegiatan bimbingan teknis dunia usaha anti korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Aula Serbaguna Setda Aceh pada Kamis 13 Oktober 2022. Sejak tahun 2004 hingga Agustus 2022, dari 1.444 orang tersangka korupsi yang ditangani KPK. Unsur pihak swasta yang terlibat sebanyak 363 orang. Hal inilah yang mendasari sehingga KPK menyelenggarakan BIMTEK anti korupsi kepada kalangan dunia usaha. Para peserta BIMTEK hari ini adalah para pelaku dunia usaha yang bergerak di berbagai bidang. PJ Gubernur mengungkapkan pelaku dunia usaha menjadi sasaran intervensi program pelatihan ini sebab sektor swasta merupakan sektor yang juga rentan terhadap praktek tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, langkah penanganan dan pencegahan korupsi tidak boleh hanya dari satu aspek saja. Upaya ini juga harus menyentuh secara komprehensif semua pihak yang terlibat, bahkan termasuk peran keluarga. PJ Gubernur mengungkapkan bahwa KPK juga telah menyelenggarakan BIMTEK penguatan peran keluarga untuk pencegahan kasus korupsi yang diikuti oleh para kepala satuan kerja perangkat Aceh beserta istri. Selain itu, PJ Gubernur juga berharap BIMTEK pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK ini tidak hanya berhenti pada para pejabat dan kalangan dunia usaha tingkat provinsi saja, namun juga dilanjutkan hingga ke daerah-daerah. Dan untuk itu, PJ Gubernur mengajak para pelaku usaha yang mendapatkan kesempatan mengikuti BIMTEK ini agar dapat menyebarkan pengetahuan yang diperoleh kepada lingkungan kerja masing-masing agar semangat melawan korupsi berjalan secara masif. Sementara itu, Kumbul Kuswijayanto Suyadi, seleku Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK Republik Indonesia, dalam pemaparannya menjelaskan strategi KPK dalam upaya menekan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dengan pendidikan, pencegahan, dan penegakan hukum. Bersama KPK! Bersama KPK! Bersama KPK! Bersama KPK!